Kita ke informasi pertama, pemirsa petugas saat res narkoba Polresta Besmedan menggerebek kawasan Jerma 15 yang selama ini dikenal sebagai daerah rawa narkoba dan judik. Saat digerebek sejumlah pelaku ke narkoba kocar kacir, Sar melihat kedatangan petugas. Jalan rusak dan dipasangi portal, jadi penghalang utama sulitnya petugas masuk ke lokasi penggerebekan. Saat melihat kedatangan petugas, sejumlah pelaku narkoba kocar kacir dari sergapan petugas. Petugas hanya menemukan puluhan alat isap narkotika jenis sabu dan ratusan plastik pembungkus narkoba yang ditinggal pemiliknya. Banyaknya akses keluar masuk, ditambah adanya portal di setiap akses ke lokasi penggerebekan, menyulitkan petugas untuk menangkap para pelaku. Kani Satu Satres Narkoba Polresta Besmedan, itu Muhammad Teo menyebut, pihaknya akan kembali melakukan penggerebekan di kawasan ini, jika nantinya praktek penyalahgunaan narkoba masih ditemukan. Untuk mencegah adanya praktek penyalahgunaan narkoba di kawasan ini, polisi dibantu pemerintah setempat menghancurkan tempat, yang selama ini dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Jadi untuk kegiatan hari ini, Sat Narkoba Polresta Besmedan, bersama dengan proses percut sehiduan, kita melosanakan GKN pada sore hari ini. Namun untuk hasil dari kegiatan hari ini, kita temukan barang bukti berupa bong dan beberapa klip plastik kecil. Barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polresta Besmedan, guna proses penyelidikan lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV.